Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat. Mendak mengklaim harga beras sudah turun. Mendak mengecek satu persatu komoditas mulai dari beras dan cabai yang sudah mengalami penurunan. Sementara harga telur ayam dan ayam potong masih tinggi. Harga telur ayam masih di kisaran 33 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga ayam potong 40 ribu rupiah per ekor. Mendak mengklaim harga beras turun 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilogram. Masih stabil tinggi, tapi beras sudah mulai turun. Daging harganya stabil, bawang harganya turun. Apalagi tadi yang kita lihat. Tapi yang saya gembira beras turunnya sudah banyak, hampir 1.000 per kilo. Nah ya, jadi 17 ribu rupiah, ada yang 2 ribu 1 kilo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akhir bulan sampai bulan depan akan pandang raya. Sehingga kembali akan normal harga beras lokal.